Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel berbagi ilmu kali ini kita mau bahas tentang kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mana akan atau mungkin sudah ini ya ada di pergub atau di aturan pemerintahnya atau di pergubnya yaitu terkait penerapan genjil genap untuk sepeda motor roda 2 ya kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda motor nah kenapa ini menarik karena menurut saya ya setidaknya buat saya ya sebagai salah seorang yang hidup dan tinggal di Jakarta mencari nafkah di Jakarta aturan ini menurut saya cukup berat ya nah tapi seperti apa pergubnya atau bagaimana apa namanya kondisi di lapangan nah ini yang kita coba ulas mudah-mudahan pendapat ini atau maksudkan ini bisa memberikan insight bagi masyarakat maupun bagi pemerintah tentang adanya kebijakan genjil genap ini nah kita mulai dari rulesnya dulu atau dasar hukumnya ya yaitu ada di pergub daerah ibu kota DKI Jakarta ya nomor 80 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat aman dan produktif nah irah-irahnya atau judul atau perihal terkait pergubnya ini sebenarnya cukup bagus ya karena tujuannya adalah masyarakat sehat aman dan produktif ya kemudian kita skip langsung ke pasal 7 ya pasal 7 terus kemudian di ayat 2 huruf A ya jadi pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A kendaraan motor pribadi ya berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas jadi sepeda motor pribadi maupun mobil nanti akan atau mungkin sudah berlaku untuk mobil ya untuk motor saya lihat belum akan beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada area-area tertentu nah ini menarik ya kenapa? karena yang pertama ide dasar atau mungkin cantolan atau filosofi dibuatnya aturan ini adalah terkait dengan PSBB masa transisi ya jadi bukan terkait karena trafik kemacetan bukan karena yang lain tetapi karena PSBB transisi dengan tujuan masyarakat sehat aman dan produktif itu yang harus dipegang dulu ya bukan karena faktor kemacetan kalau mobil dulu kita lihat ada aturan ganjil genap karena tujuannya mengurangi kemacetan atau kepadatan di ruas-ruas jalur di DKI nah tapi yang ini pergub 80 tujuannya adalah untuk PSBB transisi menuju masyarakat sehat aman dan produktif ya nah di pergub 80-20 ya tadi saya disampaikan jadi judulnya sudah keren judulnya sudah bagus nah PSBB ini artinya berarti terkait dengan pandemi corona nah menuju masa transisi menuju masyarakat sehat aman dan produktif itu kita ambil dari definisi ya ini sumbernya dari pergub semua jadi adalah pelaksanaan pemberlakuan PSBB dengan melakukan penyesuaian berbagai kegiatan kegiatan masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologis kondisi kesehatan publik penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PHPS pencegahan COVID nah kemudian di pasal 2 definisi sorry pasal 2 pergubnya yang menjadi landasan dasar setelah definisi itu pasal 2 itu maksud tujuan atau mungkin ininya ya apa filosofi dasarnya jadi pergub ini dimaksudkan sebagai panduan bagi selumua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan ingat ya protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat aman, sehat, dan produktif nah kemudian di definisi angka 3 PHPS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dapat dipraktekan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID nah kita skip dulu ya ini ini dicerna dulu diindapkan dulu nah kita lihat di pasal 3 nya pasal 3 tujuan pergub ini adalah untuk apa untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan pemangku kepentingan mencegah penularan dan penyebaran COVID mendorong masyarakat berlaku hidup bersih dan sehat memiliki kesadaran untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID meningkatkan disiplin dan peningkatkan hukum dalam penanganan dan penjaga pengendalian COVID mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, warga nah pertanyaannya kalau motor itu dilarang atau tidak atau beroperasi hanya di hari ganjil atau genap sesuai dengan part nomernya pertanyaannya itu mencegah COVID-nya dari mana apakah dengan naik motor kita bekerja saya seorang pekerja ya di Jakarta masuk kantor itu merupakan sarana yang menurut saya cukup bagus daripada saya harus naik transportasi umum dimana saya harus desek-desekan naik busway atau mungkin naik ke ARL dimana itu lebih rentan untuk tertular atau menularikan COVID dibanding saya harus naik motor sendiri jadi mungkin itu dulu yang harus dijawab kali ya oleh pemerintah seperti apa apa plus minusnya kemudian kalau memang motor hanya ganjil genap apakah mode transportasi yang ada baik itu busway maupun mode transportasi Jabodetabek seperti KRL itu sudah tersedia dengan cukup dan baik sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman terkait dengan adanya risiko tertularnya atau penularan COVID itu dulu menurut saya yang harus direnungkan dan dipikirkan sebelum pemberlakuan atau membuat peraturan nah alhamdulillah kita lihat ya saya ambil dari detik ini memang saat ini sepeda motor belum dikenakan ganjil genap nah dengan adanya opini ini atau pendapat ini mudah-mudahan tidak jadilah ya penerapan ganjil genap untuk sepeda motor saya pikir pemerintah harus siap dulu lah kalau untuk diterapkan ganjil genap satu harus siap mode transportasinya apakah lebih aman dan lebih nyaman lebih tepat waktu dibandingkan orang menggunakan sepeda motor seperti itu kalau memang ada mode transportasi yang seperti itu atau setidaknya mendekatilah artinya dari segi ekonomi maupun segi kenyamanan dan keamanan itu minimal sama dengan sepeda motor saya pikir saya akan beralih dari sepeda motor ke angkutan umum ya tapi kan saat ini belum ada itu saja dari saya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ataupun kalau tidak ya minimal memberikan masukan lah bagi pemerintah terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton